Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun berada adik kesempatan ini saya kebetulan baru saja beli speaker legacy ya sabo per 10 in ya dengan tipe LG 10962 MK ya ini saya 10 in ya di maru bunga ya harganya itu saya beli 460.000 ya Oke kita buka saja ya apa saja isinya ya Nah ini ada spekernya ya legasi eh 10 in Wah berat ya Oke kita singkirkan dulu ini ya kita lihat di sini ya Oh ini nah ini ada bukunya ya nah ya Hai LG legacy ya berarti tipe 10 10962 MK ya sabo per ya dan disini SPL nya 88 DB ya oke oke kita langsung ke spekernya saja ini ini tidak ada apa-apa ya cuma gambar-gambar saja Oke saya juga akan jelaskan ya Oh spekernya Oke baiklah nah modelnya seperti ini ya depannya ini untuk suboper ya dan ada dua koil ya ini ini satu binding posnya menuju koil satu dan koil yang satunya lagi Hai Nah untuk eh buat RMS RMS nya 150 Watt dengan 300 Watt oke oke nah ini ya ini yang mungkin sahabat bisa bingung ya impedansi 2 Ohm 4 Ohm 8 Ohm ya jadi seperti ini ya satu koil ini impedansinya 4 Ohm ya yang ini 4 Ohm jika kita paralelkan menjadi 2 Ohm jika kita serikan menjadi D8 Ohm jika kita serikan menjadi D8 Ohm ya Oke contohnya seperti ini ya kita langsung saja kita langsung coba ya ini kita main 4 Ohm ya Hai seperti ini ini 4 Ohm kita nyalakan Hai suaranya seperti apa mana handphone ini oke ini handphonenya Hai oke polumenya belum kita naikkan ini ada getaran nanti kita ganjal ya supaya magnetnya tidak risa apa 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 selamat menikmati oke main 4 ohm seperti itu ya sahabat kita coba main 2 ohm kalau 2 ohm kita tinggal jumper saja ya seperti ini ya yang merah ini kita kasih kabel ya nah kita hubungkan ke merah yang ini ke binding yang merah yang ini ini main 2 ohm ya paralel ya yang hitam ini yang hitam ya yang hitam ini kabel hitam ya sahabat ya oke ini kabel yang hitam binding yang hitam ya kita hubungkan ke yang hitam jadinya paralel ya antara koilnya ya oke kita coba play musiknya seperti apa hasilnya wala ya wala ya oke kita coba main di D8 ohm main D8 ohm ya kalau D8 ohm seperti ini ya sahabat kita cabut yang ini dulu nah seperti ini ya D8 ohm itu ya di seri kita cabut ini yang speaker ya jadi seperti ini kalau D8 ohm itu ya yang merah ini ya kita hubungkan ke hitam ini yang merah di hubungkan ke yang hitam ya yang ini kita cabut nah ini kabel yang out dari power ya untuk speaker ya seperti ini ya yang merah ini kita hubungkan ke merah yang ini nah jadinya seri ya sahabat ya nah kalau di seri dia menjadi D8 ohm nah seperti itu oke kita coba play ya oke seperti itu penjelasannya untuk cara instalasinya ya main D8 ohm atau 2 ohm atau 4 ohm seperti itu ya jadi untuk eh pemasangan di powernya disesuaikan saja dengan powernya jika powernya lotnya 4 ohm kita pasang satu koil saja ya jika powernya jika powernya mampu 8 ohm jika powernya mampu 8 ohm load di 8 ohm maka kita serikan koilnya ya untuk eh ketebalan magnet lebar magnet dari speaker ini ya eh lebarnya kita ambil meteran dulu ya eh baiklah sudah saya ambil meteran ya lebar magnetnya ini ya empat belas tengah ya empat belas tengah senti ya untuk ketebalan magnetnya ya ini langsung sama besi ini ya ohm ohm senti koma 6 mili ya dan untuk ketinggian dari depan speaker ke belakang ya itu sekitar 13 senti ya kalau lebar spekernya ini kan 10 in ya nah ini 10 in oh lebih dari 10 in ya namun hitungannya 10 in ya ini kalau di hitungan senti ya 16 setengah ya 26 setengah senti ya oke itu saja ya semoga informasi ini bermanfaat ya terima kasih ya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh